Selamat datang para pencari fakta Sebelum kita memulai video tentang 15 fakta unik tentang kemerdekaan Indonesia Maka saya akan memberikan kalian waktu 3 detik untuk mensubscribe channel ini Tanggal 17 Agustus 1945 adalah saat paling bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia Pasalnya, di tanggal tersebutlah diproklamasikan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia Sebenarnya banyak fakta-fakta unik yang terjadi saat proklamasi kemerdekaan tersebut Spesial di hari kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-72 Berikut ini adalah 15 fakta unik tentang kemerdekaan Indonesia yang wajib kalian ketahui Fakta pertama, Bung Karno tidak enak badan Pada saat upacara proklamasi kemerdekaan, Bung Karno sedang diserang penyakit malaria Saat itu bulan Ramadan, karena sedang sakit, Bung Karno tidak berpuasa Walaupun sempat makan sahur beberapa jam sebelum upacara dimulai Sedangkan Bung Hatta makan sahur di rumah Laksamana Maida Namun hal itu tidak menyurutkan semangat kemerdekaan Usai upacara proklamasi kemerdekaan, Bung Karno yang masih sakit kembali ke kamar tidurnya Dan hal itu tidak menyurutkan semangat kemerdekaan Fakta kedua, upacara proklamasi yang sederhana Upacara yang terjadi saat proklamasi 17 Agustus 1945 Tidaklah meriah seperti sekarang Dahulu tidak ada protokol, korps musik, bahkan tiang bendera saja masih terbuat dari batang bambu Fakta ketiga, Naskah asli teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno masuk tong sampah Bukan pemerintah yang memiliki naskah asli teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Bung Karno Melainkan seorang wartawan asal Aceh bernama BM Diah Yang menemukannya di tong sampah rumah Laksamana Maida Draft tersebut dibuang setelah disalin dan diketik oleh Sayuti Malik BM Diah sendiri baru menyerahkan draft tersebut pada tanggal 29 Mei 1992 Fakta keempat, Perintah pertama Presiden Soekarno Setelah ditunjuk menjadi presiden, perintah pertama Bung Karno bukanlah mengenai pemerintahan dan sebagainya Melainkan untuk membeli sate ayam 50 tusuk di dekat kediamannya Fakta kelima, Dokumentasi proklamasi yang hampir disita Jepang Apa jadinya bila prosesi proklamasi tidak didokumentasikan dengan baik? Tentu tidak ada yang percaya dengan kejadian ini Franz mendurlah yang jadi penyelamat dokumentasi proklamasi milik negara Sempat diminta oleh tentara Jepang Franz berkata tidak memilikinya Padahal negatif film dokumentasi tersebut Ditanamnya di sebuah pohon di kantor harian Asia Raja Fakta ke enam 17 Agustus adalah tanggal wafatnya pencetus bahasa Indonesia dan pencipta lagu Indonesia Raya 17 Agustus ternyata bukan hanya tanggal kemerdekaan Melainkan juga tanggal meninggal dunianya pencipta lagu Indonesia Raya W.R. Supratman dan pencetus ilmu bahasa Indonesia Herman Nebroner Van de Tulk Fakta ke tujuh Pemberian gelar proklamator setelah 41 tahun merdeka Gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi Ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar ini Baru pada tahun 1986 Gelar ini secara resmi diberikan kepada keduanya Fakta ke delapan Proklamator hampir lebih dari dua orang Siapa sangka Bung Hatta sempat mengusulkan bahwa Semua yang hadir dalam rangka perumusan naskah proklamasi Ikut menandatangani teks tersebut Namun oleh Soekarni usul tersebut ditolak Coba bayangkan bila disetujui Proklamator akan berjumlah lebih dari dua orang Fakta ke sembilan Ibu kota sempat pindah tiga kali dalam empat tahun Hanya Indonesia negara di dunia yang berpindah-pindah ibu kota Dalam kurun waktu yang singkat sebanyak tiga kali Setelah Jakarta pada tahun 1945 Ibu kota pindah ke Yogyakarta pada tahun 1946 Lalu pindah ke Bukit Tinggi pada tahun 1948 Dan kembali lagi ke Jakarta pada tahun 1949 Fakta ke sepuluh Supenol, Menteri pertama yang ditembak Belanda Perjuangan kemerdekaan tak berhenti setelah proklamasi saja Buktinya masih ada perlawanan dari pihak Belanda Setelah proklamasi tersebut Salah satu korbannya adalah Supenol Menteri Pembangunan dan Pemuda dalam Kabinet Hatta Yang menjadi Menteri pertama yang ditembak Belanda Fakta ke sebelas Indonesia masuk piala dunia Sebelum merdeka, Indonesia ternyata pernah ikut piala dunia Tepatnya tahun 1938 Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda Indonesia merupakan satu-satunya negara yang pernah keluar dari keanggotaan PBB Tepatnya tahun 1965 Saat itu Indonesia menarik diri dari keanggotaan PBB Karena Malaysia ditunjuk sebagai Dewan Keamanan PBB Bung Karno tidak terima dengan hal tersebut Dan memilih untuk keluar dari PBB Fakta ke tiga belas Menteri Kelahiran Indonesia Pertama Setelah 43 tahun Indonesia akhirnya memiliki Menteri Pertama Yang benar-benar asli Indonesia Bagaimana tidak Semua Menteri sebelum ini Lahir sebelum 17 Agustus 1945 Dimana negara ini belum resmi bernama Indonesia Dan masih dalam kependudukan Belanda dan Jepang Adalah Insinyur Akbar Tanjung Yang menjadi Menteri Negara Pemuda Dan olahraga pada Kabinet Pembangunan V Fakta ke empat belas Tidak ada nama jalan Soekarno-Hatta di Jakarta Meski Jakarta sebagai tempat dimana dilangsungkannya proklamasi Tidak ada nama jalan Soekarno-Hatta di sini Nama keduanya barulah diabadikan sebagai nama bandara pada tahun 1985 16 tahun setelah Bung Karno wafat Fakta ke lima belas Panglima Sudirman tak pernah punya jabatan resmi Siapa sangka Panglima perang yang jadi kebanggaan Indonesia Jenderal Sudirman tidak pernah menduduki jabatan resmi di Kabinet RI Beliau tidak pernah menjadi kasat Pangap Bahkan Menteri Pertahanan sekalipun Itulah beberapa fakta menarik mengenai kemerdekaan Indonesia Dan selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-72 tahun Semoga Indonesia semakin jaya Terima kasih sudah menonton video ini Jika ada usulan untuk ide di video selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar bawah Dan jika kalian juga suka dengan video ini Jangan lupa di subscribe Dan klik tombol bell Agar selalu update dengan info-info dari channel kita Terima kasih sudah menonton info kita Dari Gudang Fakta Terima kasih sudah menonton